Jadi si pegawainya itu udah di briefing sebelumnya bang Misalkan satu meja nih ada 5 orang yang main rolet nih Ya nanti yang dimenangin yang angka dipegang bandar Kalau rolet tuh ada angka, ada pilih warna, ada pilih besar kecil Biasanya tuh Ya itu nanti pemain banyakan bet yang mana nih Misalkan yang main 100 orang Banyak yang pegang, kalau warna ya segi warna merah misalkan Ya nanti hitam yang dimenangin Yang pegang angka besar nanti kecil yang dimenangin gitu Udah ada briefingnya lah Mereka tuh sebelum duduk di meja itu tuh Karyawannya tuh memang live dia bang Langsung kayak si ceweknya itu Cuman mereka sudah ada keahlian khusus bang Bakarat gitu, udah semuanya dia Mereka yang handle komputer itu memang sudah mengoperasikan di belakang gitu ya Betul, udah standby ada timnya gitu bang Jadi samalah kayak kita tim back office-nya ada juga Bandar ini cari makan untuk bayar karyawan Apa-apa kan dari kita, dari mana lagi kan bang ya Ngeluarin modal besar untuk membangun sebuah situs web kan Sewa server apa segala macem Mungkin pemahaman ini yang belum sampai ke orang daerah bang Oke teman-teman, video kali ini gue kedatangan lagi Tamu istimewa, Bro Angga Yang kemarin sempat datang bro ya Bongkar-bongkaran kita Kita bongkar-bongkaran Kali ini kita mau ngobrolin Ya seputar judi online lah Betul, betul Yang ada di kepala kita aja kita obrolin Siap Ini ada beberapa pertanyaan nih bro dari teman-teman Kemarin kan lu udah ngebongkar soal masalah Slot, slot Slot ya Ya jadi slot Kemarin kan di video kemarin kan Bro Angga juga ngomong Kalau sementara dia sekarang baru ada 2 provider ya Betul, cuma ada slot bang Ada 2 slot Jadi nanti kalau ada rejeki ke depan kita bisa nambah deh Untuk bisa simulasi ya Simulasi pembuktian lah Karena itu mahal bro Karena mahal nih teman-teman untuk kita mendapatkan provider itu ya Mahal, iya gitu Jadi ya nanti ke depan kita dapat rejeki buat simulasi lah ya Betul bang, buat edukasi lagi lah ke masyarakat Iya, nanti kita bongkar soal masalah Togil secara teknis mungkin Betul Nah kali ini kita mau ngobrolin soal live casino dulu mungkin nih bro Siap, boleh, boleh Oke, menurut pengetahuan lu ya Untuk live casino ini Mereka cara bermainan secara teknis gitu ya Secara teknisnya Itu gimana sepengetahuan lu Jadi gini bang, kalau live casino itu kan banyak jenisnya ya Kayak ada Prolet, terus bakarat, terus dadu Itu banyak lah Nah jadi kalau live casino itu dia Bukan kita sebenarnya yang nyeting Maksudnya bukan agen lah Bukan bandar yang megang panel Tapi dia dari pusat tuh Dari pusat yang nyeting Jadi pusat itu Sudah menjamin Si agennya ini tidak akan rugi Jadi dia mempunyai Contoh lah Perbandingannya 70-30 70% untuk agennya 30% untuk si pemain Nah kalau di Apa namanya Cara settingannya itu Saya yang saya ketahui bang ya Itu di pusat itu Biasanya mereka Jadi Misalkan player ini main nih Satu Meja misalkan Meja ini ada berapa player Tiga player Nah tiga player ini kan ditangani Sama satu Apa cewek Itu biasa cewek tuh Yang ini Itu bandar live Itunya Dia live Cuman kan Dia settingannya Tetap kayak slot Cuman dia di pusat adanya Maksudnya tuh Main dadu lah Besar kecil Dia bed Misalkan dadu Besar Angka besar keluar Bandar megang kecil Ya Yang mainin tuh Yang live nya itu Dia udah ada teknik-teknik khusus bang Untuk Mempermainkan si player lah Jadi sebelum Dia duduk disitu Sebelum kerja lah Dia tuh udah punya keahlian Di bidang itu Misalkan dadu Dadu dia udah tau Cara settingnya gimana Misalkan untuk Menjadi dadu besar Dadu kecil Bahkan itu kan ada alatnya tuh bang Dadu yang pakai remote Itu ada tuh Terus Kayak rolet Itu kan mesinnya pun Ada apa ya Kayak semacam Chip gitu lah ya Entah chip atau Ya settingannya lah Programnya mungkin ya Karena kan Semakin canggih Semakin sini bang Jadi si pegawainya itu Udah Di briefing sebelumnya bang Misalkan Satu meja nih ada Lima orang yang main rolet nih Ya nanti yang dimenangin Yang angka dipegang bandar Jadi kan Misalkan Kalau rolet tuh ada angka Ada pilih warna Ada pilih besar kecil Biasanya tuh Ya itu nanti Pemain Banyakan bed yang mana nih Misalkan Yang main 100 orang Banyak yang pegang Kalau warna ya Segi warna Merah Misalkan Ya nanti hitam yang dimenangin Terus Yang pegang angka besar Nanti kecil yang dimenangin Gitu biasanya bang Itu udah ada Briefingnya lah Mereka tuh sebelum duduk di meja itu tuh Si karyawannya tuh Memang live dia bang Langsung kayak si ceweknya itu Muter bolanya Apa semua itu Cuman mereka sudah ada keahlian khusus bang Maksudnya Di dalam Bidangnya masing-masing lah Kayak rolet Iya ya Kayak Apa yang tidak kita bahas tuh Iya Live casino Live casino lah Bakarat gitu Udah semuanya Mereka yang handle komputer itu memang sudah Mengoperasikan di belakang gitu ya Betul Udah Udah standby Ada timnya gitu bang Jadi tim Ya samalah kayak kita Tim back office nya ada juga Kalau si provider ke kita Itu menjaminkan kita tuh gak akan rugi Maksudnya tuh Kita gak akan boncos-boncos banget Bayar si WD-an player gitu bang Kalau live casino ya Gitu Karena banyak juga tuh di youtube saya Ada yang nanya live casino bang Live casino bang Ya Live casino tuh seperti inilah kita ngobrolin bang Cuma kan saya gak bisa bongkar Karena gak ada provider nya gitu Teman-teman doain aja nanti kita ada rejeki Buat beli provider nya Nanti kita simulasikan disini gitu ya Nanti kita bongkar lagi lah bang Ya siap-siap Oke Jadi kayak gitu Kalau live casino ya Permainannya tetap aja Tetap di setting gitu ya Semuanya di setting bang Kalau teman-teman udah nonton Video yang pernah gue upload tuh Film nomor bet ya Betul-betul Itu di dalamnya juga Settingan semua gitu Betul bang Itu udah jelas-jelas ya Udah jelas-jelas Jadi kalau di yang nomor bet situ Malah lebih parah bang Sebenernya Jadi Dia dari Apa Si marketingnya nih Jadi dari marketing Dari tim Apa namanya Back office nya Admin nya lah Sudah bekerja semua Maksudnya gini Bekerja untuk Meraup Untung lebih banyak dari satu player Kalau di film itu ya Yang saya lihat Jadi gini Mereka skemanya Megang satu player Di nomor bet itu Ya sebetulnya si Fulan lah Si Fulan ini Dimasukin lah marketing Maksudnya Dia dihubungin marketing Kan karena sering main tuh Nah di awal Dia dikasih menang dulu tuh Dikasih naik kan Ya Kasih naik Habis itu Dengan settingan-settingan bandar Ya dikasih menang Gampang lah Kasih menang kan Nah habis itu Dikasih rungkat 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 Dan rungkat Kalah lah intinya Nah habis itu Kalau yang di film itu bang ya Kalah nih Diiming-iming lagi Sama marketingnya tuh Karena dia itu Dengan embel-embel Member VIP kan Ya Ada VIP itu katanya kan Nah habis itu Malah Lari ke skem Skem itu penipuan lah kan Iya Ke skem Investasi bodong itu kan Saya lihat di filmnya itu kan Apa Duit terakhirnya lah Itu yang sertifikat tuh kan Gadein 8 juta dolar Kan berapa gitu Langsung masukin Pas mau WD Eh malah Ini apa Menghilang si marketingnya Kan itu langsung penipuan kan Skem Akhirnya bunuh diri kan Itu malah lebih parah Maksudnya lebih terstruktur Bang gitu kan Film itu diambil dari kisah nyata Betul Nanti kalau teman-teman Belum pernah nonton filmnya Nanti linknya gue taruh di deskripsi ya Oke terus Yang terjadi sekarang gitu ya Kan banyak teman-teman yang masih Gini ya Mereka itu Masih gak percaya nih Kalau live question itu Settingan gitu ya Iya ya Masih banyak tuh Yang di komentar juga banyak Yang menanyakan hal gitu Apa Mereka gak tau nih Mereka Udah sempet cari tau Atau belum gitu ya Sebenernya dengan nonton film itu aja Sebenernya udah tergugah gitu ya Tergugah harus ya bang ya Udah paham gitu ya Karena kan di film itu tuh Udah dijelasin juga kan Dengan secara gamblang Gimana nih Dari segi si bandarnya Kan gitu Ya Kayak kita lah Kita dari segi bandar Edukasi nih begini Kalau dari slot ya Kalau live casino kan Di film itu udah jelas tuh Kayak gimana settingannya Kan gitu Udah Ya 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 Kalau dari video yang kemarin nih Yang kita upload pertama kemarin Dari video yang kemarin sebelumnya Yang kita bongkar Soal slot itu Di komentar-komentar youtube lu Ada yang komentar-komentar dari Buzzer-buzzer Judi online apa enggak Kalau Buzzer-buzzer sih Belum ada bang ya Ada sih Cuman dia Nggak terlalu Bar-bar gitu Maksudnya Nggak terlalu Menampakkan bahwa dia itu Orangnya bandar gitu Nggak terlalu sih Tapi mungkin ada bang Kayak Yang komentar gini Ah bohong lu katanya Ah settingan katanya Maksudnya settingan tuh Udah mati Konten gua nih Di ada-ada gitu Padahal emang bener kan gitu Abang juga Lihat sendiri disini kan Ada sih yang kayak gitu-gitu bang Cuman nggak terlalu Frontal lah gitu Gue juga kejadian kayak gitu Sebelum kan video-video gue tuh Banyak nih Yang pernah komen Dari Ya Tim-tim judi online Mungkin kayak gitu ya Mereka komen situs Apa segala macem kayak gitu ya Ya tapi dengan sendirinya Mereka sekarang udah Jarang komen Udah bosan kayaknya Udah bosan mungkin Karena Gua juga negesin nih Buat para admin Atau bajar-bajar judi online Gua ini Hanya sebatas Memberikan edukasi Ke masyarakat Yang itu tanggung jawab Kita bersama Betul lah bang Gitu kan Kalau untuk urusan Dengan bandar Gua nggak ada urusan Gua juga nggak ada Persaingan bisnis Sudah gua sering banget bilang kan Kita juga nggak buka Bisnis judi online kok Iya Gak main kan Gue nggak sedang bersaing Bisnis dengan Para bandar itu Gitu Jadi Gua sering banget Bilang analoginya Kayak gini bro Gua nggak mungkin Bisa nutup Pabrik rokok Betul Ya kan Itu urusannya Pemerintahlah Bukan otoritas gua Yang gua bisa edukasi adalah Bagaimana Bahayanya rokok Karena asep ini Masuk ke paru-paru Dan segala macem Gitu Berdasarkan dari Literasi yang ada tentunya Gitu Jadi Gua hanya berusaha Mencerdaskan anak bangsa Bahwa Judi online itu Efek buruknya Seperti ini loh Siap Dampaknya bang ya Dampaknya Sama juga tadi Dengan rokok Rokok ini efek buruknya Seperti ini loh Soal masalah para petani tembakau Baik rokok Bukan otoritas gua Itu otoritas pemerintah Betul Gitu kan Jadi Ya gua hanya sekedar Apa ya Edukasi aja Gitu kan Jadi Perlu digarisbawahi Itu gitu kan Gua sama seperti Masyarakat yang lain Buat Menyebarkan edukasi Gitu kan Oke siap Nah Mungkin kalau kita Kita kan sekarang Bisa dibilang Di kota lah ya Di kota gitu Nah Kalau di kota mungkin Kalau kita berikan edukasi Itu masih bisa nyambung Gitu ya Karena Mereka Budaya membaca Mendapatkan informasinya Juga Lebih mudah gitu ya Lebih cepat Nah kalau yang di daerah ini bro Banyak teman-teman Yang sekarang Betul-betul Masih bermain Dan banyak juga Yang masih kecanduan Banyak sekali itu bang Miris lah Pendapat lu Orang-orang yang masih pada bermain Di daerah itu Sebenernya itu Dari secara Teknis mungkin ya Itu sebenarnya Pengalaman apa sih Yang mereka dapatkan Sampai mereka itu Tidak bisa bener-bener Tidak bisa Berhenti Dan tidak bisa Nalar Untuk Apa Permainan ini itu Sebenarnya settingan gitu Ya Mungkin yang masih main Khususnya yang di daerah-daerah Bang ya Mungkin dia Kecanduan Karena Ya itu tadi bang Si judi online ini Dibuat untuk Mata pencarian Dalam arti Dengan gampangnya Mencari Duit Di judi online Misalkan 100 Menjadi 300 ribu Kan Ya mungkin dari situ Karena minimnya Apa ya Pengetahuan mereka Bahwa Judi online itu Ya settingan Yang kita Tunjukkan kemarin itu Karena Kan mungkin Bang Imam juga Tau lah Historinya judi itu Kan dulu Sebenarnya dipakai Untuk hiburan kan Bukan untuk Cari duit Nah seiring Berkembangnya waktu Di Indonesia pun Masuk lah kan Masuk ke kalangan bawah Yaitu Dengan gampangnya Diiming-imingi Dapat duit Instant Itu tadi bang Jadi mereka tuh Berpikirnya Wah ini duit Gampang nih Cari nih Berkali-kali lipat Katanya Terus lagi Kalau yang udah Berhutang Dan menjadi online Mungkin susahnya Di situ bang Mengikhlaskan Duit yang udah Keluar untuk Di situ Jadi gak bisa lepas Nah Apa namanya Si masyarakat ini Harusnya kita edukasi Yang seperti ini tuh Biar mereka Oh tau Dan paham gitu kan Bahwa Jude online itu Semua settingan Karena Si bandar pun Membuka bisnis ini Ya untuk cari duit Kan Contoh lah Bandar ini cari makan Untuk bayar karyawan Apa-apa Kan dari Dari kita Dari mana lagi kan bang ya Iya Ngeluarin modal Besar Untuk membangun Sebuah situs web kan Sewa server apa Sebagian macam Ya itu Mungkin Pemahaman ini Yang belum sampai Ke orang daerah Bang Iya Apa namanya Bandar Kayak Bandar judi online Kayak itu Dari mana Kalau bukan Dari duit Kalian gitu Kalian cuma Jadi sapi perasnya Gitu loh Bener-bener Dan kadang-kadang Yang gue bikin miris itu Ternyata Dari kota Yang Kita lihat itu Kota religi Gitu Ya Dimana tuh bang Dari Aceh banyak Oh ada banyak Aceh Banyak bukan ada Jadi dari Aceh itu Banyak yang DM ke gue Mereka tuh Banyak yang kecanduan Terus beberapa kali Yang pada podcast Juga mereka bilang Teman-teman gue disini Di lingkungan Itu banyak banget Yang pada main gitu Padahal kan Notabene Aceh ini kan Apa namanya Budayanya Budayanya Lekat dengan agama Lekat banget dengan agama kan Itu pun banyak Yang bermain gitu Yang masuk ke podcast gue Juga banyak Orang-orang Aceh gitu Itu Bikin miris kita gitu ya Bikin miris ya Karena itu tadi Kalau judi online ini Kalau sudah kena Ya kayak Virus covid lah Bang Gak pandang bulu kan Mau Lu religius Mau lu pintar Mau lu mohon maaf Bodoh gitu kan Mau lu banyak uang Mau Gak punya uang Itu pasti Kalau udah kena ya Iya Kayak virus gitu Bang sebenarnya Kalau udah terlanjur masuk Udah lu Susah lu Nah jadi kata abang tadi Balik lagi Kita itu Harus menyediakan Vaksinnya lah Waktunya tuh ya Ini edukasi Kita gak bisa Tutup pabriknya Karena Kita gak ada Kepentingan disitu Dan gak ada Kemenangan juga kan Yang kita Hanya bisa lakukan Ya membuat vaksinnya Obatnya untuk Dan edukasi Setuju untuk ke masyarakat Kan gitu Bang ya Setuju Setuju Nah kemarin kan juga Ada banyak pertanyaan juga nih Kita balik lagi Soal ke judi online Teknis judi online Kemarin banyak pertanyaan juga nih Kita udah simulasi disini Yang demo kemarin Di video pertama itu Itu kalau kita Kita nanti beli Providernya gitu ya Itu kalau kita Dapat togel gitu pun Kita sebenarnya udah tau ya Dalamannya seperti apa gitu ya Tau Saya pun Masih pun gak punya Providernya togel tuh Sama live casino Karena saya kan Pernah mempelajari Bang Di teman saya Yang Dia itu Mempunyai sebuah situs lah Jadi Saya udah pelajarin Togel itu Sistemnya dia Si banner itu Setor nomor Bang Jadi Contoh gini lah Saya punya situs A Jadi Misalkan pemain togel ini Kompulir lah Nomor-nomor ini kan Kompulir Kan masuk ke web kita tuh Ya Nah kita kumpulkan Setor lah ke bandar pusat nih Ke provider kita Ke pusat kita Oke Setor nomor nih Habis setor Nah disitu Si banner pusat nih Apa namanya Inilah Sortir lah Sortir Sortir nomor yang Paling sedikit Dipasang Sama si pemain nih Dari seluruh Agen-agen nih Bukan cuma satu Bang Karena kan yang pake provider Banyak tuh Sortir Dan si Banner pusat ini Yortir sekian Banyak nomor Di combine tuh Kayak ada Kalau pemain tuh Tau ada 2D 3D 4D Oke 2 angka 3 angka 4 angka tuh Disortir tuh Mana yang paling sedikit Ya Karena kan Provider pun Gak mau Sampai agennya rugi Gitu Nah habis itu Di inilah Sortir lah Satu-satu Angkanya Dapat nih kombinasi 4 angka Nah itu menjadi Acuan untuk Result pengeluaran tuh Disitu Oke Gitu Bang Jadi togel ini Kayak Misalkan togel Hongkong Yang gak murni dari Hongkong Cuman Ada Misalkan Yang setiap region Setiap daerah itu Kayak Apa namanya Sekarang tuh di Indonesia tuh Ada togel Kalimantan Togel apa Itu banyak tuh Bang Tapi kalau kayak togel Hongkong Singapura Yang besar itu ya Itu tetap dari pusat Dia Acuannya gitu Jadi Kalau udah dapat Empat kombinasi angka itu Yaudah Itu Untuk pengeluarannya Maksudnya untuk Yang dikeluarkan Dikeluarkannya lah Oke Jadi berarti Kombinasi itu adalah Mungkin dari mereka Mencari nominal terkecil Betul-betul Bang Karena kan ya Tahu sendirilah Banner kan gak akan kalah Gak mau rugi ya Gak mau rugi juga kan Itu persis yang dikatakan Ex bandar tuh Mantan bandar Yang pernah podcast sama gue Ada Dia juga menceritakan Soal masalah Sistemnya togel Seperti apa gitu Jadi ya bener Apa yang lu katakan Dengan apa yang dikatakan Sama ex bandarnya Sama mirip kayak gitu Persis lah Jadi Yaitu mereka mencari kombinasi Angka Yang nominal Di pertaruhkannya itu Kecil Kecil Itu yang bakal dikeluarin Betul Bang Misalkan dari Skema 100% Ya Mungkin 0,5 nya Atau 1% 2% nya Mungkin gitu Angka yang dipasang Nanti teman-teman Bisa nonton video gue Yang gue pernah ngobrol Sama bandar Mengenai togel Nanti gue taruh juga Linknya di deskripsi Nah Pertanyaan gue selanjutnya bro Ini gimana nih Orang-orang yang di daerah Yang mereka tuh Bener-bener mereka Mendapatkan nomor togel Dari mereka itu Bersemedi di kuburan Nah ini Bagus di pertanyaan nih Ke saya juga Ada katanya yang Bang Itu gimana yang dapat nomor togel Kayak Minta dari jin Katanya kan Bersemedi Terus dari Kecelakaan Katanya kan Nah Gimana tuh Ada yang tembus Ya mungkin Kalau pemikiran kita ya Pemikiran kita yang Apa Yang waras gitu kan Ya mungkin Waktu itu Yang pasang angka itu Yang dikasih sama jin Atau yang kecelakaan Ya kebetulan Nomornya sedikit Yang pasang kan gitu Kalau pemikiran kita ya Ya sebetulnya itu Cuman Budaya yang dilakukan Berulang-ulang Jadi Suatu kebiasaan Sebenernya Gak ada Sangbut pautnya Bang itu Kayak Jin bisa melihat Wah angka apa yang Keluar Karena angka itu Bukan kayak Misalkan Hari ini Keluarnya apa Udah tentuin Sebelumnya Enggak bang Dia itu pas Pengocokan itu Angka itu disortir Iya Jadi berubah-ubah terus Emang jin bisa Memprediksi gitu kan Ya kebetulan aja Mungkin angka itu Paling sedikit Dikeluarin ya Tembus gitu kan Makanya Dibilang gitu Tapi ada nih Gak tau nih Orang yang bohong Apa enggak ya Ini orang yang Cerita ini Dia sampai Tiga kali gitu Berturut-turut Itu mendapatkan Angka Yang pas Angka yang pas Angka yang pas Dengan dia bersemedi Atau apapun lah itu Dari hal-hal gaib Dia melihat Mungkin Kecelakaan lalu lintas Plak nomernya Plak nomernya Cuman dia bisa berturut-turut Tapi dengan angka yang berbeda Ya angka berbeda Maksudnya dengan kejadian Ada momen yang berbeda gitu ya Di waktu yang berbeda Tapi saat Itu dipasangkan gitu ya Nomor itu ditogel Itu tembus gitu Ya itu Kembali lagi bang Kayak kita ga bisa berpikiran Kayak mereka Karena bandar itu Ga ada yang berpikiran Kayak mereka Kayak Wah ini nomernya Dari ini Misalkan Dari Kalau yang Pentogel sejati tuh bang Pentogel sejati tuh Dari rumus Dari mimpi Kode alam Ketanyakan Nomor CEO Apa Ga ada bang Itu ya murni Apa ya Disebutnya tuh Ya itulah Dari sortir itu bang Iya betul Setuju Gue mempertanyakan Ini dari Sisi lu Sebagai praktisi IT Gitu ya Gue sendiri sebenernya Punya pandangan gitu Ya kalau pandangan gue Kebetulan gue muslim Gitu ya Kalau pandangan gue Kalau mungkin mereka Smedi di pinggir kali Yang angker Segala macem Mereka nyalain lilin Gitu kan Kayak babi ngepet Gitu kan Ya dikasih Memang dikasih nomor Kan ada yang naruh Kertas atau tisu Terus disitu ada angkanya Segala macem gitu Mungkin aja dikasih Tapi yang ngasih ini kan jin Jin gak baik Maksudnya jin hitam gitu Kita kan di muslim kan Di islam Ada gaib gitu Ada gaib Percaya jin lah Iya gitu Dan gue Yang ada pemikiran gue nih Itu ya memang dikasih lu Cuman lu dikasihnya Angka dari jin Nah namanya Jin yang ngasih ini kan adalah Jin gak baik gitu Betul betul Jin jahat lah Jin jahat gitu kan Iya lu dikasih sama jin jahat Kayak lu sama Lu pesugihan Nyupang segala macem Itu kan ada Ada Maksudnya Banyak orang yang ngarela di Gunung ke gunung mana Segala macem Sampai numbalin keluarganya Bang ya Betul Itu Mereka kaya gitu Tapi kan Dengan cara jahat Jahat iyalah Iya kan Jalurnya salah lah Jalurnya salah kan gitu Tetap yang bermain siapa Iya bermain Ya itu makhluk-makhluk Kaib itu gitu kan Ada tujul Ada apa segala macem gitu kan Nah itu Menurut gue Seperti itu gitu Pandangan abang lah ya Iya Menurut gue kaya gitu Jadi mereka dikasih Ya dikasih sama Jin Jin gitu Nah kita kan mau punya duit kan Sebenernya tinggal pilih Lu mau cara bener Apa cara gak bener Betul Tinggal pilih jalurnya aja bang ya Iya kalau lu mau cara bener ya Lu dagang Kerja Kerja Ya kan nyari yang halal gitu kan Kalau yang gak bener Ya banyak jalannya juga Termasuk tadi Lu mau Nyari pesugihan Mau Penyupang gitu kan Jadi babi nyepet Kayak gitu kan Nah kadang-kadang Orang-orang kayak gini Salah berpikirnya Betul Gitu Ada temen gue itu dulu Gak tau ya Kalau sekarang ya Temen gue dulu pernah Membongkar gitu Rumus manual Untuk mencari algoritma Kecocokan angka ini Tapi dengan rumus matematika Tapi ini togel jaman dulu Dulu Jaman dulu Jadi Kita bakal ngefilter gitu Kita bakal mencari database Mungkin selama 5 tahun Atau 10 tahun belakang Setiap hari Keluarnya apa Nanti dikumpulin Nanti dari situ Kita bisa menemukan pola Gitu Dengan berjalannya teknologi Kecanggihan teknologi Ya itulah Kan Bandar itu mencari untung Sebesar-besarnya kan Setuju Kerugian sedikit-sedikitnya lah Maksudnya Nah Kalau dulu Itu tuh masih 50-50 lah Kita masih bisa memakai Kayak teori-teori matematika Karena Si Apa namanya Si bandarnya Yang pusat ini Masih fair Mungkin gitu bang Kayak Dan Perbedaan Kayak slot juga ya Slot pun Zaman 2017 Ke bawah Itu masih Murni algoritma Yang bermain RNG itu bang Random generic Number Generator lah Itu lah Itu masih Dulu Bermain memang sistem Kita gak bisa ngotak-ngotik Nah Seiring berjalannya waktu Mungkin semua Togel Lab Casino Terus Slot Sistem semakin canggih Ya kenapa enggak Kalau bandar mau Bisa cari untung Sebanyak-banyaknya kan gitu Makanya Zaman sekarang tuh Lebih banyak Cerita yang rungkat Daripada yang menang Karena ya Judi pun Dari dulu Gak ada yang menang kan gitu bang Ya sejatinya gitu ya Kalau kita ngomongin Judi online Kayak gitu ya Ya memang secara Permainan Harusnya itu memang Sesuai dengan Algoritma gitu kan Harusnya Kayak tadi Togel juga Sebenernya di jaman dulu Mereka Menggunakan Rumus-rumus gitu loh Probabilitasnya itu Ada gitu kan Ada ya Makanya Gini bang Ada yang bilang Kalau Pemain Togel yang dulu Yang masih main sampai sekarang Itu mereka Ngerumus-ngerumus Jarang ada yang tembus Karena ya Sistem sudah berubah Ya kayak dulu kan Kalau dulu kan Sesuai data pengeluaran Kita analisa Kan gitu Mungkin ada Cara-caranya gimana kan Saya gak tau Caranya gimana Set Ketemu lah Kombinasi angka Yang sekian-sekian Mungkin dari 4 Kombinasi angka Bisa jadi 2 Yang tembus gitu Karena Mereka Pakai data-data yang Ada gitu Analisanya Bukan dari Jin apa tuh Bukan Nah mungkin Dulu Juga kan Masih fair Kan gitu Kayak slot Slot pun kan dulu Jarang sebenernya bang Makanya dia Masih Apa namanya Memakai Algorit malah Kalau sekarang kan Tahu sendiri abang Kemarin kita praktekin Slot itu Semuanya udah settingan Kan kalau kita Apa Meneliti gitu ya Meneliti ya Kita bikin jurnal Meneliti kan Kita mau ambil Kualitatif Atau kuantitatif Nah Biasanya kalau kita Ngambil kuantitatif Itu kita bisa Menggunakan software Namanya SPSS tuh Dari hasil Analisa kita Kita mendapatkan Dari narasumber Kita kumpulkan Menjadi sebuah data Kita cari Analisanya Kesimpulannya itu Di SPSS tuh Data itu tuh SPSS itu adalah Sebuah software Untuk menganalisis Data Dari Penelitian yang kita Ambil tadi Nah itu Sebenernya bisa Kita gunakan juga nih Untuk rumus Dari Si Togel Kalau menggunakan Togel zaman dulu Mungkin Mungkin teman-teman yang pada Pernah gitu ya Pernah Kuliah Terus ngambil kuantitatif Mungkin teman-teman familiar tuh Dengan software SPSS Mungkin bisa juga Seperti itu Kan kita ngelihat kan Ngelihatnya Kita ngambil Untuk 5 tahun Di bulan September Di tanggal sekarang 5 tahun yang lalu Yang keluar apa Ada kan Datanya tuh ada tuh Nah Itu kan Kita kumpulkan semua Untuk 10 tahun kebelakang Kita jadikan Sebuah algoritma Yang kita cari Analisis Terdekat gitu loh Yang mendekati Gitu kan Nah dari situ kan Kita bisa ngalah angka itu Itu kan sebenarnya Ada teorinya lah Bang Tapi perbedaannya Itu tadi lagi Sekarang Mereka udah Nggak bermain Di algoritma Mereka bermain Di enternya admin Iya Maksudnya kayak Apa ya Mereka tuh udah Nggak bermain Secara fair play Kan Ibaratkan gitu Karena Ya semakin sini Mungkin Apa namanya Apakah Pemain semakin sedikit Atau Entah sistemnya Semakin canggih Kan Bang Sehingga mudah Untuk Memanipulasi Pemain lah Gitu Mungkin dari segi itu Bang Kayanya Lebih mudah Sekarang sistemnya tuh Untuk Membuat Apa ya Memanipulasi lah Pemainnya itu Bang Karena ya Yang penting Cari untung Sebanyak-banyaknya kan gitu Iya Kita nggak butuh Dia Mau miskin kek Si player ini Mau sampai bunuh diri Kan mereka nggak peduli Gitu Sebenarnya gitu kan Setuju Setuju Itu Bang Banyak kan yang bertanya tuh Di kolom komentar Kalian jangan main slot Mainnya di Togel Mainnya di Live Casino Ini lebih Ini ini gitu kan Ini lebih Apa ya Nyata dan segala macem gitu Sama aja Semuanya settingan gitu Iya Semuanya Bahkan Yang Apa Yang Permainannya live aja Kayak contoh Temen-temen tau Bang Ya Bola nih Kan ada mafia pengaturan skor Itu pun sudah membuktikan Berarti pengaturan kan gitu Logika aja kan Bola aja yang dimainkan Sebelas orang Dua tim Berarti 22 orang Ditambah wasit Tambah apa Pelatih-pelatihnya Itu masih bisa diatur Sama mafia Bang Sama bandar Benar Makanya waktu dulu Kalau ingat temen-temen nih Ada satgas mafia bola Ya itu untuk Apa ya Memberantas si pengatur skor itu lah Benar Itu lah Dari situ lah Apalagi live casino yang dibalik layar Kan gitu Bang Ya kalau di film itu kan Mereka ada yang Pakai green screen Betul Terus sebenarnya Permainannya itu sudah ada gitu loh Sudah ada Sudah ada videonya gitu Sudah ada videonya gitu Kalian nonton sendiri aja deh Filmnya deh Biar enak gitu tuh Semuanya benar-benar settingan Settingan semua Banyak orang yang menganggap Bahwa kita itu malah settingan Malah kita yang Mengada-ngada gitu Malah Kita tuh Kayak Ngasih edukasi nih Bro jangan Ini tuh begini-begini-begini Gak tahu juga Katanya kan Terus di video ini ada yang komen Ah itu mah Ngada-ngada Katanya Ya kita Terserah Lu mau percaya Mau enggak Kita udah buktikan Bang ya disini kan Ya lanjutkan Sampai rungkat kan gitu Karena Mereka tuh Gak sampai berpikir Kayak kita gitu Disinilah Ya syukur-syukur Yang viewers Bang Imam Budi Udah sadar Ya Alhamdulillah gitu kan Yang belum Ya kita Lepas tangan Karena bukan Otoritas kita kan gitu Mau ikut ya ikut Mau enggak ya enggak Gitu Pemainnya masih banyak Pemain judio order Masih banyak Dan makin banyak Makin banyak Terbukti kayak gini bro Gue Nge-upload gitu Satu jam paling Nonton berapa biji gitu kan Itu yang pada Live itu Di Youtube Live slot itu Live slot Mereka baru nge-upload satu jam Yang nonton ribuan banyak banget Belasan ribu Belasan ribu itu Bang Misalkan Baru satu jam dia Udah tembus 20 ribu Nah itu menandakan ya Masih banyak Bener Bang Entah mereka Makai boot Untuk yang nonton Tapi Kata kita bikin 50-50 Ya masih banyak Penonton real yang nonton Masih banyak yang Apa Mencari Apa Kata kucinya itu Pola slot gacor hari inilah Apalah Aduh Itu masih banyak yang nyari Masih banyak itu Bang Jalan satu-satunya Buat kalian Tahu ya Kalian mencari tahu Cari tahu Jangan malas tahu Gitu Bang ya Kita balik lagi Yang terjadi di Pemerintahan kita Gitu ya Ini kan Sudah jelas-jelas Ini judi online Bener-bener bikin kacau Betul Banyak masyarakat kita tuh Betul-betul Ketergantungan Kecanduan Sampai dengan mengakibatkan Bundir Rungkat Hancur hidupnya gitu Ini Apa ya Yang punya otoritas nih ya Pemerintah ini Menurut lu nih Ini gimana Sebenernya mereka itu Serius Apa enggak sih Gitu Kalau sekarang ya Gue lihat nih ya Dari kacamata gue Kurang serius Kayaknya pemerintah itu Memberantas judul Karena Mungkin Dilihatnya Ah enggak terlalu Apakali kan Mungkin ya Judul ini Padahal kalau kita Gali lebih dalam Mungkin Pasti Pemerintah juga Sudah terpikir lah Berlampak juga bang Kepada ekonomi Kayak contoh lah Misalkan Masyarakat tuh kan Kebanyakan depo kan Menjadi Daya beli Apa Daya beli Masyarakat tuh Menurun Terhadap pasar Kayak bahan pangan Apa Karena punya duit Ya itu Berpengaruh Terus kayak Rupiah nih Kan depo itu Misalkan Bandar banyak di Kamboja Misalkan Ya rupiah kita Lari kesana semua bang Jadi kan Nilai tukar rupiah Semakin Apa ya Semakin kecil Karena kan Rupiahnya Lari kesana Enggak muter di dalam negeri Itu beranapak juga Sebenarnya Harusnya Makanya Kok pemerintah Enggak serius Maksudnya Maksud gue tuh Enggak Pukul gongnya Gitu loh Ini loh Kita serius Berantas Dengan cara Apa kek Iklan layanan masyarakat Billboard-billboard tuh Sewa tuh Di pinggir jalan Semua tuh Stop depo Stop judul Harusnya itu sih bang Yang kemarin kita obrolin Harusnya tuh gitu Iya emang Kita mau ngomongin Pemerintah ini memang Sudah faktanya kayak gini Faktanya kayak gitu Maksudnya Dan kita pun Enggak punya otoritas Kesana kan Cuma Kita cuma bisa Bersuara aja Menyampaikan pendapat Kan ini termasuk Menyampaikan pendapat Di muka umum kan Itu kan hak-hak Semua Warga negara Semua boleh Kan gitu Cuma pendapat gue gitu Kayaknya Pemerintah Kurang 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 greget lah Kurang greget Bener Ya emang Ya di Konoha kayak gini Iya Iya kan Konoha ya Kayak gini memang yang terjadi Dan itu Ya itu udah jadi rahasia umum lah Teman-teman kalau mau komentar Ke Kominfo gitu Silahkan tulis di komentar aja Kalian mau ngomong apa Silahkan di komentar aja Buat Kominfo gitu Karena memang Inilah yang terjadi gitu Betul Apalagi kemarin Kasus-kasus yang Polisi dibakar Segala macam Itu kan harusnya udah jadi Trigger lah Trigger banget buat Gerak gitu kan Ya harusnya Ya itu udah bisa Untuk Mukul gong lah sebenarnya Karena Sebegitu Sebegitu Parahnya Dampaknya kan Itu kan contohnya rumah tangga kan Ya dampaknya sampai segitunya loh Maksudnya duit buat belanja bulanan Dipake buat depo Cuma sisa berapa kan Akhirnya kesel Si Istri ini Ya akhirnya dibakar kan gitu Ngeri banget gitu bang Iya bener Itu aparat loh Aparat loh kan Maksudnya Wah Gimana kalau masyarakat biasa kan Gitu bang Itu yang notabene nya itu Mereka yang harusnya ngejaga kan Mengayomi lah Mengayomi Mereka justru bermain Baru kemarin nih berita Suami bakar istrinya tuh Di daerah Jawa Barat Gara-gara Jadi online Oh ada tuh bang Ada baru Istrinya yang main berarti Suami bakar istrinya Iya suaminya ini Minta ini Suaminya yang bakar istrinya Suami yang bunuh istrinya Karena si suami ini Kalau gak salah Dia mau ngutang Atau minta duit Buat ngelunasin utang Gak dikasih Iya gak dikasih Nanti gue cari berita fixnya Pokoknya Dia dibunuh lah Karena judi online Kayak gitu Ya itulah maksudnya Udah ngeri banget kan dampaknya Masa pemerintah gak Gak gerak gitu ya Gak gerak Gak greget lah gitu Bener-bener Dan kalau temen-temen tau ya Ini just info aja Itu Banyak banget bro Aparat Yang ternyata mereka juga Terjebak Kecanduan judi online bro Ya mungkin Banyak juga bang Itu bang Kayak Gak hanya aparat mungkin ya Kayak ASN Juga kan Iya bener-bener PNS PNS kan banyak juga Jadi judul ini Gak melihat Lu siapa Lu Dari kalangan mana Lu usia berapa Ya mereka Masuk gitu Ya termasuk Yang kita sedihkan Aparat juga ada yang kena Kan gitu Miris lah gitu Harusnya kan Bang Ayomi Gitu kan PNS Dari guru Sudah lama macam Banyak Wah Parah pokoknya Makanya yang gue heran itu Aparat-aparat ini gitu kan Maksudnya aparat ini kan Mereka Ya tugas Bang Ayomi kita gitu Kok malah mereka yang Terjebak Percanduan judi online gitu Dan itu Banyak Bisa dibilang itu Masif gitu Bahwa aparat itu Banyak yang kecanduan Banyak yang kena lah Banyak yang kena Ibaratkan kalau penyakit Mereka banyak yang kena kan Iya Kita mau bergantung Sama aparat Ya aparatnya juga Banyak yang kena Ada yang kena kan gitu Banyak yang kena Iya kan Bingung kitanya sendiri Sebagai masyarakat jelatan Rakyat jelatan Iya makanya kita Disini Ya sebisa mungkin Berusaha lah Bang Ya kita Berdua mungkin Dibantu dengan Yang lain Untuk Mengkampanjangkan ini Gitu Ya tugas kita cuman Bisa ngasih tau aja lah Iya ngasih tau aja Semampu kita lah Edukasi Edukasi Itu Bang Ya kalau gue sendiri Gue Melakukan apa yang Gue bisa lakukan Itu aja Jadi gini Bang Ini disclaimer Bang Kita hanya Edukasi Bukan melarang Kalau melarang Ya misalkan gini Nanti ada yang ngomong Ngapain lu Larang-larang Main judul Ini duit-duit Gue kok Ya silahkan Kita cuman edukasi Bang ya Bukan melarang Kalau melarang kan beda Kayak Lu punya duit Gue ambil Gak boleh main Kan gitu Yang punya otoritas itu Kan pemerintah Melarang Misalkan Tapi kan judul Udah jelas tuh Di undang-undang tuh Dilarang di Indonesia Gak boleh Kan gitu Bang Kita cuman mengedukasi Ayolah Jangan main judul Online lagi Bukan melarang Kalau Lu di edukasi Gak mau ngikut Ya terserah Ya udah makanya Gue bilang sama temen-temen Juga kalau Lu udah kasih tau Gak mau Ikut gitu Terus lu Masih skeptis Dengan apa yang Kita kasih Informasi yang kita kasih Kalian masih skeptis Ya silahkan Tinggal Gue tinggal nunggu berita Lu aja di media Yang kemarin gue sempet bilang Iya bener-bener Silahkan lanjutkan Sampai dengan rungkat Rungkat Sampai Dasar jurang lah kan Ya hidup-hidup lu Ya kan Gue gak ada urusannya Maha gue gitu kan Silahkan gitu Malah kita tuh Bela-belain dan Sempatin waktu Untuk beginian loh Bang Bener Padahal kita gak dibayar Siapa-siapa kan Gak ada gitu Emang ini udah terlalu Masif Efek negatifnya gitu kan Betul Bang Udah mewabah banget gitu Dan makin hari Korbannya makin banyak Makin banyak Temen-temen cari aja deh Di media mainstream lah Pasti setiap hari Pasti banyak korban Yang mereka bercatuhan Karena judi online Entah itu bundir Entah apa Sebanyak banget Kalau Apa namanya Dilihat dari dampaknya itu Ya tiap hari ada itu Makanya Penjudi itu Kalau sekarang Bang ya Ya tinggal nunggu waktunya aja Entah lu Apa Jatuh miskin Atau gak Bundir Gitu kan Atau gak jadi stress Ya Gitu Bener-bener Padahal udah dikasih banyak contoh kan Bang Kita balik lagi ke teknis Ah teknis Berarti fix ini ya Bahwa Judul Si Togel gitu ya Togel dan apa tadi Togel dan Live Casino Segala macam Itu betul-betul Settingan ya Semua Bang Togel Live Casino Slot Pokoknya Sampai bola pun Settingan semua Sekarang itu Bang Gak ada Gak ada yang Bandar itu Apa Mengeluarkan duit pribadinya Untuk menangkan member itu Gak ada Itu semua settingan Pasti Mereka tuh ingin untung Sebanyak-banyaknya Rugi sesedikit-sedikitnya Benar-benar Kuncinya itu Bang Mereka susah berhentinya Karena memang Uangnya sudah terlanjur Jumur banyak Betul Hutang di mana-mana Akhirnya mereka coba Bertarung lagi Mempertarungkan lagi Uang yang ada Berharapnya ini Dia bisa mengembalikan Kekalahan gitu Modal balik lah Modal balik kayak gitu Dengan Uang entah dari mana Kebanyakan kasusnya Kan kayak gitu Gak ada jalan keluar Untuk mereka bisa Keluar dari sana Selain mereka itu Betul-betul Dapat Apa ya Dapat trigger yang pas Gitu Bener gak Betul-betul Bang Karena Ya balik lagi Kalau Apa namanya Yang ingin keluar tuh Dari diri kita sendiri Kayak gini Misalkan kita gak bisa Ngeikhlasin Duit yang udah keluar Contohnya aja Saya Bang Saya pun mantan pemain dulu Habis Habis banyak Bukan duit sedikit kan Yaudah Kalau kita gak ikhlas nih Saya gak ikhlas dari dulu Ya mungkin Saya sampai sekarang Masih main Gak akan duduk di meja ini Gak akan Bongkar-bongkar slot itu Tapi kan Apa Saya bisa gitu Saya bisa untuk bangkit Merelakan Mengikhlaskan Hutang Saya Maksudnya Duit saya yang udah keluar Dan hutang-hutang saya kan masih Buat dibayarlah cicilan tuh kan Nah saya bisa Keluar dari situ Dan Bangkit lah Untuk menyedarkan yang lain Kok Yang lain gak bisa Harusnya kan bisa Gitu Bang Situasi dari teman-teman yang lain Kan berbeda-beda ya Betul-betul Gak tau Kita juga gak tau Persis problemnya mereka Seperti apa Mereka entah Hutangnya kayak gimana Segala macem Pokoknya yang jelas Kita gak tau Persis deh Apa yang dirasakan mereka Betul Dengan hutang-hutangnya mereka Gitu Cuman Semua para pemain Judul ini Merasakan hal yang Sama persis Sama persis Cuman Beda-beda jalannya lah Jalan ceritanya Bang ya Iya Itu Yaudah berarti tinggal Satu-satunya kalian Berhenti Betul Kalau kalian berpikir Mengembalikan kekalahan Segala macem Pikiran itu udah pernah Kalian aplikasikan Berkali-kali lipat Ya kan Di belakang sebelum itu Kan kalian udah mikir kayak gitu Berkali-kali kan Betul-betul Dan kalah terus Kalah terus gitu Masa mau diterusin Sampai Ibaratkan Hartanya sisa kolor doang kan gitu Banyak orang kayak gitu bilang Katanya itu Makanya Sebelum Ya yang kalau Belum terlalu dalam Ya sebelum dalam Berhenti lah Kalau yang udah dalam Ya gimana caranya Untuk ikhlasin Kita kan gak bisa mengukur Kemampuan seseorang Bang ya Cuman kita Bisa kasih tips begitu Maksudnya Udah lah Itu ikhlasnya memang berat Cuman Ya gimana lagi gitu Kita mau Berusaha balikin duit Bandar pun punya perhitungan nih Gak mungkin lo Rugi 20 juta Dibalikin 20 juta pun Gak mungkin Ada perhitungannya mereka Bener-bener Teman-teman yang masih Pada main Kalau kalian Susah Buat berhenti gitu ya Analoginya gitu Kalau Kalian ditinggal mati Kan jalan satu-satunya Kalian cuman ikhlas Gak ada Daya apapun Untuk bisa membangkitkan Orang mati itu gitu Apapun itu tuh gak ada Berat gak? Berat Berat Tapi kan Ya seminggu Dua minggu Sebulan Dua bulan Setahun Dua tahun Kalian mau gak mau Akhirnya Mengikhlaskan Merelakan Ya kayak gitu Analogikan lah Duit ini ya Mungkin Orang yang udah mati Yaudah Gak akan balik lagi Kan gitu Iya kayak gitu Gak akan balik lagi Duit itu gitu Betul Mau gak mau kalian Jalan satu-satunya Mengikhlaskan Terus Yang sekarang masih pada kecanduan Kan mereka Bingung gitu Gimana caranya bisa berhenti Karena Edik banget gitu kan Dopamin dan adrenalin Saat bermain ini kan Mereka kuat banget Kuat banget Nah Gue juga menganalogikan Kayak gitu bro Kalian itu yang sekarang Masih pada main gitu Itu persis Seperti Kalian Merasakan Jatuh cinta Atau cinta buta Betul Betul Jadi Saat kalian Contoh kalian ditinggal nikah Gitu Gue udah sering bilang kayak gini nih Kalian ditinggal nikah Sama cewek Atau cowok Yang sangat Kalian cintai Gitu Ya kan Betul Terus Itu Ditinggal Nikahkan berarti Kita gak ada jalan lagi nih Karena mereka Udah resmi kan Udah resmi Gak bisa kita ganggu gugat Betul Nah jalan satu-satunya Kalian harus mengganti Dia Betul Harus menggantikan Nyari Nyari cewek lain Dan nyari kesibukan Betul Ya sama halnya dengan judul bang ya Kita ingin menyembuhkannya Misalkan udah ikhlas lah Uang kita udah lari ke bandar semua Anggaplah itu orang yang udah mati Gak akan kembali lagi kan Ya kita harus cari kesibukan lain Untuk Menggantikan dopamin Yang sebelumnya Didapatkan dari judul Bener Entah itu yang sebelumnya Hobi game Jadi main game Gitu maksudnya Atau gak main musik Atau main Apa Apa namanya Elahraga Gitu kan Apa ya alihkan aja lah Iya Ke yang lain gitu kan Iya Kalau gue sendiri Gue dapet dopamin dari elahraga Gue kalau Apa namanya Ngangkat barbel gitu Kalau udah terlanjur Nikmat itu gak mau berhenti Padahal Badan itu Bener-bener udah capek Gitu Tapi pikiran Itu kupinginnya Terus bermain Kayak gitu Saking Saking adrenalin Dan dopaminnya itu Udah Melekat banget gitu Tapi kan gue di Tempat yang positif Betul Kalian sama persis gitu Cuman di tempat yang salah 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 Di meja judi online lah Gitu Lagi main kalian pikirannya Kemana-mana Setres Selesai Kalah Segala macam Merenung di kamar Menyesal Menyesal Dan lain-lain Wah Akhirnya Ujung-ujungnya kalian Jadi penipu kan Boong Kesana-kesini Buat nyari duit Buat pinjem kan bang Mirisnya lagi Mereka tuh kadang-kadang Gak nanggung Kalau minjem gitu Maksudnya Gak mikir gitu loh Kayak Ntar bayarnya Gimana gitu kan Paling kepikirannya itu Saya yakin Ah nanti juga Nambah gitu kan Saya bayar risiko Padahal Kalau kalah Itu udah ngelamun itu Kepikiran Gimana cara bayar Gitu biasanya tuh Itu orang Gak tau Gue juga Orang-orang kayak gitu Ya karena gue sendiri Gak pernah merasakan ya Gak merasakan Edik yang Yang temen-temen Rasain lah di judi online Seperti apa gitu Meskipun gue Ya nyoba Sekedar nyoba gitu Cuman memang Gue juga pernah bilang Malu gitu kan Ini gak ada Gue gak dapat kenikmatan Sama-sama sekali gitu Nah Temen-temen yang Bermainnya Kan banyak yang sudah lama nih Gak sembuh-sembuh gitu Dan rungkatnya mereka Gak nanggung-nanggung gitu Miliaran gitu Yang video yang baru kemarin Gue upload gitu kan Juga sama kayak gitu Dia Rungkatnya banyak gitu Candunya ini kan Memang mengerikan Mengerikan bang Ini Kalau judul ini Gue bingung Sebenernya Maksudnya bukan bingung ya Gue heran Bagaimana mereka berpikir Dengan Apa ya Kecanduannya gitu loh Kan Mereka berkali-kali gitu Mengalami kegagalan Kekalahan Berkali-kali Bukan sekali bang ya Paling menangnya Satu kali dua kali Masih bisa dihitung kan Tapi kalau Gagalannya Pasti berkali-kali gitu Iya Harusnya dari sana Kan mereka udah bisa nalar gitu kan Makanya Itulah pentingnya Buat Kalian itu Kritis gitu loh Betul Kritis dalam arti Kalau kalian kritis Sama hal apapun Itu bisa menyelamatkan kalian Saat kalian mengambil keputusan Itu Pasti berdasarkan analisa Dan ada Critical thinking gitu loh Betul Oh ini kayak gini Oh kayak gini Cari tau Oh kayak gini Oh kayak gini Gak asal Ngeliat temen lagi main Katanya dapet duit Terus ikut lagi gitu Gak Kalian itu gak nyari tau dulu gitu loh Betul Ini hal apa sih Kayak gitu loh Itu kesalahannya disitu Itu kenapa bisa terjadi Iya Karena Literasi gak ada Dan Budaya untuk mencari sesuatu tuh Gak ada Gak ada Disitu kayak Ingin mencari Hal yang instan lah ya Itu kan termasuk Jody itu Kayak Sekarang kan Canggihnya teknologi Apa HP itu kan Android Masing-masing Pasti punya Ya Di Apa namanya Pancing dikit Buka website nya Coba bro 50 ribu Atau 100 ribu Depok Yaudah Mereka tinggal depok Ada mbanking Atau KTM Coba Coba Akhirnya ketegihan Ya itulah Dari situ mungkin bang Dari Salah memanfaatkan teknologi lah Ya sama Seperti saya dulu pun Dipancing seperti itu Iseng 50 ribu 100 ribu Dikasih kan Dikasih pancing Menang 500 ribu Main lagi lebih besar Lebih besar Lebih besar Menang Menang Dan Kalah Kesananya itu Benar Benar Nah Mereka itu Tidak punya pegangan Para pemain Jody online Mereka itu Tidak punya pegangan Konsep Mengenai Hal haram Betul Mereka tidak punya Kenapa Mereka yang ada Di fikirannya Itu bagaimana Mendapatkan uang Dengan instan Mereka Tidak Mikir Gimana Uang ini Didapatkan Dengan cara apa Jadi payahnya Bang ya Mereka kan banyak Para pemain Jody itu Gampang banget Untuk Mencari pinjaman Kok heran Mereka tuh Bisa dapat pinjaman Sebanyak itu Benar Aneh loh Mudah Saya juga dulu Waktu zaman main Entah kenapa kok Utang saya kok Numpuk segini Gitu kan Padahal Kalau lagi normal Mana bisa kan Pinjam sampai Sebanyak ini Aneh Saya juga tuh Ya mungkin dari Bohong Itulah Mungkin Dari bohong Mungkin orang tahu Ekonomi kita Lagi bagus dulu Bro pinjam dong Lama kelamaan Makin numpuk Itulah Ke Apa ya Kehebatan penjudi itu Bisa gitu Aneh saya juga Mereka bisa jadi Bunglon Bunglon Berubah langsung Strategi untuk Meminjam itu Gampang ya Ada di otaknya Langsung switch Itu dia Bunglon Strateginya itu Banyak dan berhasil Berhasil Menipu para Calon korban Pinjaman Itu Entah dari jalan Pinjau Kalau pinjau Kan jelas Dia selfie KTP Apa Udah Dapet Ini loh Yang jalur Antarteman Keluarga Dan itu Banyak numpuk Kan Numpuk Dan itu Banyak yang cerita Ke gue juga Kalau buat Minjem Minjem buat Judel Itu gampang Gue heran Kalau gue sendiri Gak tahu ya Gue Gue tuh dari dulu Tipikal orang yang Takut minjem bro Serius Gue punya pinjaman Berapa Mamanya Itu Gue gak tenang Dan gue memang Dari dulu ya Dari kecil gitu Bukan Bukan tipikal Orang yang suka Minjem Jadi kalau gue Contoh nih ya Ada temen Ada temen Punya apa Gitu ya Gue mendingan Nunggu Nanti ngumpulin Uang buat Beli sendiri Daripada Minjem Gak tahu Gue juga Itu gue Ngerasa Beban aja bro Betul Beban Beban Kalau Penjudi itu Meskipun Karakternya Kayak abang Maksudnya Kalau udah kena Oh itu udah Gak dipikirin Maksudnya gitu kan Kayak Abang prinsipnya Gak suka Minjem Tapi kalau udah Kena judul Itu harga diri Kalau bisa direndahkan Sendir-rendahnya Gak apa-apa dah Asal dapat penyeman Kan gitu Prinsipnya tuh Mereka seperti itu Kayaknya tuh Makanya kata abang Jadi kayak bunglon Kan Langsung Apa Switch bener berubah Iya berubah Gitu kan Power Rangers Power Rangers Kayak Berkamuflase lah ya Iya Ya gue udah sering bilang juga Gue kalau njebur Sekali gue mendapatkan Kenikmatan Udah Pas Juga bakalan Rungkat Abis-abisan Karena Gue sendiri Tipikalnya orangnya Penasarannya tuh Tinggi Siap Gue pengen nyari Tahunya tuh tinggi Penasarannya tinggi Jadi kalau udah Terlanjur masuk Itu gue pasti Besar kemungkinan Gue gak bakalan Terima dan Masih penasaran terus Penasaran terus Pasti gitu kan Tapi selama ini kan Penasaran gue Gue Alihkan Atau gue Aplikasikan ke hal Yang positif Kayak gitu kan Tapi kalau gue lari Kesitu kan Siapapun kan bisa Terjerumus gitu kan Siapapun bisa Makanya yang Ngobrol sama gue kan Mereka mau Sarjana Mereka mau Kaya Mereka mau Miskin Semuanya kalau Udah terlanjur Kejebur Kejebur Bener bang Mau bos Kalipun ya Udah Maksudnya Gak bisa Apa ya Gak bisa pilih Pandang bulu lah Mau siapapun pasti Bahkan mancing aja Gue gak seneng bro Mancing Saya juga kurang seneng Kalau mancing Gak senengnya memang Ya ada alesan gitu Ini kalau mancing Dua jam Tiga jam Empat jam Gitu Di kali Atau di empang Gitu Ini kalau gue gunakan Buat hal yang lain Lebih oke Gitu Kalau gue kan Selalu nalar-nalar Kayak gitu Meskipun itu Ya hobi orang Berbeda-beda Tapi gue memilih hobi Yang bikin gue Produktif Gitu Bukan gue mengandari Stimitkan Mancing gitu Bukan Tapi gue ngeliat Dari persepsi gue Sebagai Ya sebagai gue pribadi Sebagai bang imam lah Gitu kan Pilihannya kan ada Di orang yang masing-masing Betul Makanya Gue kalau ngeliat Balik lagi ke judi online Orang-orang yang pada minjem 50 juta disini 30 juta disini 20 juta disini Bisa loh Di semua teman Banyak dan itu Mudah Gitu Makanya Kalau ada teman-teman Mantan penjudi online Yang Mereka Belum sembuh ya Maksudnya Mereka masih dalam Proses penyembuhan Itu Terus terang Orang yang sudah tahu Gitu kan Untuk membantu Sangat sulit Sulit Kayak gue nih Mamanya Gue pengen membantu Orang yang mantan Penjudi ya Yang mereka masih berproses Itu berat Berat banget Maksudnya berat Berat untuk membantu Menolong Dengan alasan Kepercayaan Yes Oh betul Iya Kenapa Karena gue udah jadi orang yang Keseribu berapa Yang lu perlakukan Lu bohongi Lu kibulin gitu Betul Jadi Gue harus ada Trigger tadi Harus ada fakta Yang menunjukkan bahwa Yes Lu sudah berhenti total Ngerti gak maksud gue Betul Paham Siapapun yang ada di posisi gue Itu Kalau yang udah ngerti Itu pasti pikir-pikir bro Serius Kenapa Hal ini sudah terulang Beratus-ratus kali Di belakang gue Maksudnya ada yang sebelumnya lah Yang sebelumnya Dan experience lu berhutang Dengan cara yang lebih cantik Itu pernah lu lakukan Dan Semakin kesini Semakin Canggih lagi mungkin dia Strateginya kan gitu Iya lah Kan Pengalaman bro Pengalaman Udah pengalaman Jadi Ada kan ada istilah Kebohongan Itu seakan-akan nyata Sama orang yang biasa Sampai berbohong gitu Betul Iya kan Nah Kalau gue membantu Itu Gue udah jadi orang Keberapa Yang lu sikat Lu bohongi Dengan cara cantik lu Jadi kalau kita analogikan Mungkin Playgirl dan Playboy Bener kayak gitu bang Kalau Kalau si salah satu cewek ini Memang kena sama si Playboy ini gitu Sedangkan Playboy di belakang Punya eksperien 20 30 50 Cewek yang pernah Dia kibulin gitu Lu udah jadi orang keberapa Makanya Kita Susah menaruh Kepercayaan gitu bang Kepada Ya bisa dibilang Kalau Mantan penjodi Ya gak tau juga Dia udah berhenti apa belum Kan gitu Makanya banyak yang ada DM ya DM gue Banyak Bang minta tolong ini Minta tolong ini Ya kalau gue tolong satu-satu Ada Berapa ratus orang Yang gue tolongin gitu kan Gue sebenarnya anti bro Antri menolong orang Yang mantan pemain judi Yang bener-bener Gue rasa dia belum sembuh Belum Belum lurus lah gitu ya Lurus Itu gue anti Bahkan banyak yang minta Kerjaan ke gue Bang Ada kerjaan gini-gini Secara moral Secara naluri Gue pengen nolong Pengen Pengen gitu Cuman Karena dia posisinya Sekarang dalam kondisi Gak bermain Karena gak ada duit Dan karena kita gak tau juga kan Gak tau tiap hari Betul Itu kan Agak merepotkan Iya siapapun Di posisi kita Pasti bakalan berpikir Gitu kan Gitu makanya Mohon maaf nih teman-teman Bukan gue gak mau nolong Tapi Ya memang kalian Mantan penjudi gitu kan Iya Mantan penjudi dan Abang juga gak tau Itu siapa kan gitu Dan gak ketemu tiap hari Yang mana tau Misalkan abang kasih pinjam Duit misalkan Ya gak tau dia mau Didepoin lagi Atau enggak Kan gak tau kita Gitu bang Kecuali ya Memang orang itu Kenal Dan Emang udah tau kan Sembuh total Bener-bener Karena Saya juga merasakan bang Saya juga mantan pemain Gitu Tau lah Apalagi saya kan Pinter-pinter kebusukannya Itu kan Mereka tuh kayak Tipu dayanya Aduh Ini-ini Pinjam dulu lah Buat Alah Kamu itu paling Pake depo lagi Kan gitu Ya tau lah Saya juga kan gitu Bang Iya itu Jadi Seribu satu cara tuh Tipu dayanya Memang keren Dan kalau Kayak saya nih Yang sudah pernah melakukan Itu pasti kebaca Tuh dari Omongan awalnya Terus dari Apa ya Kebiasaannya tuh Pasti gerak-geriknya Pasti ketahuan Itu buat Depo kan gitu Ketahuan Bener-bener Ya makanya Gue orang-orang gitu Yaudah lah nanti Kalian Kalian berikhtiar sendiri aja lah Buat kalian Apa ya Mencari orang yang bisa dipercaya gitu Betul Ya kebetulan kalau ke gue itu Gue gak bisa gitu Tadi bukan Bukan soal gak sayang nih Gitu kan Tapi karena experience kalian itu Lebih banyak Melakukan hal seperti itu Yang sama Jadi gue gak mau jadi korban Ke seribu kalinya Gitu loh Yang diboongin gitu kan Meskipun gue ikhlas gitu Cuman kan Kalau ngeliat Kejadiannya Ujung-ujungnya Lo pakai buat depo kan Pasti gue Gak bakal Ikhlas gitu kan Gak terima lah Gak terima kan Gitu kan Mending gue kasih Yuk kita makan bareng aja Gitu kan Makan bareng aja Misalkan gini Sama juga bang Kayak Apa namanya Temen saya nih Ya sama penjudi juga Bro pinjam duit lah Berapa 500 katanya buat makan Saya gak ada 500 Tapi kalau mau makan Ayo sama saya Gitu Saya gituin Dah Nih makan Rokomu apa Saya kasih gitu Karena kalau dikasih duit Pasti masuk ke bandar lagi Main slot lagi gitu Gimana sih Mau diapain ya Orang mereka juga Gak megang konsep Halal haram Susahnya disitu Oke deh Kita akhir aja Obrolan kita Untuk kali ini Mudah-mudahan Ya Obrolan kita jadi manfaat Buat temen-temen lah ya Amin Kita bakal bikin episode selanjutnya Yang kita ngebahas Seputar tentang judi online Tetap Tujuannya buat Ngedukasi kalian gitu Jadi Nanti kita akan sering-sering Mudah-mudahan ke depan Kita sering ber Diskusi lah ya Collapse ya Siap Lu ada tambahan lagi Buat temen-temen gak Kalau saya Cukup sih Karena Kita bahas tadi bang Maksudnya Penonton pun Udah Dari video kita awal bang ya Sampai sekarang Masa sih gak tergugah gitu kan Masa saya harus ngomong lagi Ngomong lagi kan gitu Ya orang video gue aja Udah ratusan Masih main Masih main ya Ada yang sembuh Ada juga yang belum sembuh Belum sembuh gitu ya Gitu Mungkin ya caranya orang berbeda-beda Beda-beda Ada orang yang nonton video gue Sembuh Banyak yang DM juga bilang Bang makasih Dengan video-video lu Gue sembuh gitu Banyak gitu Tapi Yang mereka belum sembuh Juga banyak Kita doakan aja Semoga bisa sembuh Ya amin Amin Yang bisa kita lakukan Ikhtar terus aja lah Betul Itu kalau dari lu udah nih Udah Oke deh siap teman-teman Mudah-mudahan video ini bermanfaat Buat teman-teman Kita ketemu lagi di next video Bye